2019 kan persyaratan calonnya itu masih calon presiden paling rendah berusia 40 tahun di PKPU. Ini gimana Mas Gibran yang mengatakan di usia 36 tahun? Yang membacanya kan mestinya sebagaimana rumusan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ya bahwa salah satu syaratnya adalah umur paling rendah 40 tahun. Atau sedang menunjukkan jabatan yang untuk pengisiannya melalui pemilihan umum atau pilra. Sehingga dengan begitu sesungguhnya kalau ada orang yang sedang menunjukkan jabatan sebagai kepala daerah yang itu pengisiannya melalui pilkada, ada ketentuan kan kalau kepala daerah aktif itu harus menyerahkan surat apa namanya surat persetujuan dan surat izin cuti dari presiden. Dan surat itu yang disampaikan oleh bakal calon luar pres, Mas Gibran sudah disampaikan kepada KPU untuk sebagai salah satu dokumen pasaran. Pak tapi dari hasil nanti yang disampaikan oleh sidang etik itu seberapa besar pengaruhnya terhadap konstelasi pasangan calon nanti? Jadi KPU itu yang diperhatikan adalah amar putusannya atau putusannya. Soal yang lain-lain bukan menjadi ranah KPU untuk membuat pemilihan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.